Innalilahi tepat pukul 16.45 King Nassar meninggal dunia, isat tangis sahabat artis semakin histeris. Terima kasih telah menonton! Belakangan ini menyedot perhatian publik pasalnya kondisi kesehatan King Nassar baru-baru ini dikabarkan melemah. Bahkan King Nassar sampai harus berlarikan ke rumah sakit dengan tangannya yang diinfus serta bagian hidung yang terpasang oksigen. Di tengah kondisi tersebut kali ini justru beredar kabar jika Nassar telah meninggal dunia pada pukul 16.45. Kepergiannya itu disebut membuat isat tangis dan red sahabat artis semakin histeris. Hal itu disebarkan melalui salah satu video di kanal Youtube Anak Lorong yang diunggah pada hari Selasa. Innalilahi tepat pukul 16.45 Nassar meninggal dunia, isat tangis sahabat artis semakin histeris. Begitu bunyi narasi yang ditulis pengunggah pada judul video. Seakan meyakinkan thumbnail video juga menampilkan foto King Nassar yang telah dibingkai. Kemudian ada sederet artis seperti Anwar Ikenurjana serta mantan istrinya Musdalifah yang terlihat menangis. Sejauh ini video yang dibagikan kanal Youtube dengan jumlah subscriber 151 ribu itu telah ditonton lebih dari 3,1 ribu kali kurang dari satu hari. Lantas benarkah klaim video berdurasi 2 menit 43 detik itu? Setelah disaksikan secara utuh ternyata video tersebut tidak menyajikan informasi yang sesuai dengan judul dan thumbnail yang disajikan. Pada awal tayangan video tersebut menampilkan suasana para pelayat yang memenuhi pemakaman. Lalu transisi berpindah memperlihatkan potret sederet artis seperti Chris Dayanti, Ayu Tingting, Ruben Onsu hingga Maya Estianti yang mengenakan pakaian serba hitam khas pelayat. Namun setelahnya naratau justru menjelaskan kabar duka yang datang dari pelawak senior asal Betawi bernama Haji Nasar Amir. Setelah ditelusuri lebih lanjut, kabar duka dari Nasar Amir memang benar adanya. Namun mendiang sudah meninggal dunia 13 tahun yang lalu, tepatnya pada 8 Maret 2010 silam. Sementara itu melansir Instagram Eking Nasar88, pelantun lagu seperti Mati Lampu itu diketahui kondisinya. Justru semakin membaik meski masih harus menggunakan selang oksigen dan terbaring diranjang. Bahkan sudah dua hari kebelakang, King Nasar nampak ceria menyembut para sahabatnya. Seperti Karen Delano, Inul, dan artista Ruben Onsu hingga mantan istrinya Musdalifah yang datang menjenguk. Maka dari itu dapat dipastikan jika kabar meninggalnya King Nasar yang disebarkan oleh kanal Youtube Anak Lorong merupakan berita hoax. Tayangan video juga dapat dikategorikan sebagai false connection. Lantaran isi dan judul berita yang disajikan tidak sama. Terima kasih telah menonton! Merinding, begini waktunya terakhir King Nasar sebelum meninggal. Bikin banyak artis menanggut silu. Pedang-danggut King dapat dikebarkan meninggal dunia dan memberikan waktunya terakhirnya. Kabar itu dibagikan oleh kanal Youtube Portal Jurnalis dengan judul video berbunyi. Merinding, waktunya terakhir King Nasar sebelum meninggal dunia. Bikin semua artis menanggut silu. Pada thumbnail video terdapat foto King Nasar yang dikoloskan dengan potret jura-jura terbukus oleh King Yudhavan. Terlihat sebuah kertas berisikan surat yang ditulis tangan dan bagian bawah tampak beberapa artis menanggut. thumbnail video itu juga memiliki keterangan selamat jalan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Waktunya terakhir King Nasar sebelum meninggal di tim mencengit semua artis. Hingga kini video tersebut telah ditonton sebanyak lebih dari 12 ribu penayangan. Namun benarkah King Nasar meninggal dunia dan meninggalkan waktunya seperti yang diklaim video itu? Setelah melonton video berdurasi 2 menit 51 detik tersebut tidak ada bukti palit atau pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa King Nasar meninggal dunia dan meninggalkan waktunya. Narator dalam video hanya memberikan informasi tentang Nasar yang dilarikan ke rumah sakit di mana kabar itu dilansir dari akun Instagram pribadi atkingnasar88. Narator juga menjelaskan bahwa Nasar tempat berbaring dengan jangkru masakit Dalam postingan tersebut dengan kondisi tangan di infus dan terdapat pelang oksigen yang terpasang di hidung. Beberapa artis pun datang menjemuk rumah sakit guna memberikan dukungan salah satunya adalah Anwar B.A.B. Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kabar King Nasar meninggal dunia dan memberikan waktunya. Merupakan berita palsu atau felak. Isi video dan judul yang tertera tidak memiliki keselarasan. Penggungga video diduga sengaja mengkirim opini dengan mengedit foto pada thumbnail. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton